Halo guys, salam sejahtera. Terima kasih karena sudah klik video ini. Silah terus tekan butang like, share, dan subscribe jika anda ingin support channel ini. Dan berikan komen-komen yang membina supaya saya dapat meningkatkan lagi mutu dan kualiti video saya dan channel saya. Mari kita lihat apa yang ada hari ini. Let's go! Salam sejahtera dan selamat petang semua. Kali ini saya akan menyampaikan satu info berkenaan dengan selebriti di Malaysia yang sekarang yaitu Soek Curang Benarkah. Kajuk berita, Farah Saleh mengaku skandal dengan Soek Sahar sudah berakhir. Saya tak ada apa-apa hubungan dengan dia lagi. Takut dengan berbagai ugutan daripada individu tidak dikenali, wanita yang didakwa menjalankan hubungan sulit dengan penyampai radio Soek Sahar sambil membuat laporan polis bagi mendapatkan perlindungan keselamatan. Menurut wanita dikenali sebagai Farah Saleh yang berumur 28 tahun itu, dia kesalah apabila istri kepada Soek yaitu Rosalena Natasya Ashavera bertindak menyebarkan maklumat pribadinya, termasuk alamat rumah dan nomor telepon bimbitnya. Beliau menerima bermacam-macam ugutan menerusi WhatsApp, kolom termasuk ada yang ugut nak bunuh sebab itu saya terpaksa buat laporan polis. Ia berlaku selepas video saya dimuat naik di media sosial katanya kepada IMSTA pada ahad malam. Bagaimanapun Farah Anggan membenarkan Rosalena masuk ke rumahnya atas faktor keselamatan. Katanya lagi, saya diserang dan dipaksa buka pintu, tapi saya minta dia hubungi jabatan agama Islam Selangor dan polis biar pihak berkosa yang periksa rumah saya. Selain itu, saya bagi pilihan lain yaitu dengan mengajak dia melakukan panggilan video dan saya akan buat kaum tua, dia boleh tengok ada ataupun tidak katanya. Sementara itu ditanya sama ada dia masih menjalankan hubungan dengan syuk sepet yang didakwa, dia mengakui segalanya sudah berakhir. Katanya, saya tak ada apa-apa hubungan dengan dia katanya ringkas. Syuk mendirikan rumah tangga dengan Rosalena Natasha pada tahun 2015 dan dikurniakan dua cahaya mata perempuan. Sekian berita selebriti hari ini. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Sila tekan butang like, share, dan subscribe jika anda sampai channel ini. Terima kasih. Kita jumpa lagi di video yang seterusnya.